Di video kali ini saya akan ajarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara edit lokasi atau bahkan hapus lokasi kalian yang sudah jadi di aplikasi Google Maps Tetapi sebelum lanjut ke dalam video, buat teman-teman yang baru join di channel King Tutorial Ada baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe, like dan share kepada teman-teman kalian Jika video dari King Tutorial itu bermanfaat guys Oke jadi disini untuk cara setting atau cara edit atau bahkan cara menghapus guys Kalian tinggal cari untuk aplikasi Maps kalian Kalian bisa langsung buka aplikasi Google Maps ya guys Dan disini saya akan langsung contohkan Semisal disini untuk lokasi kalian itu adalah lokasi yang ini guys Udah ada tandanya seperti ini dan kalian itu mungkin ada salah penulisan ataupun ada data yang ingin kalian tambahkan Jadi caranya itu cukup mudah, kalian tinggal tekan di bagian titiknya seperti ini Oke ketika sudah berubah menjadi titik berwarna merah seperti ini guys Disini untuk di bagian rute mulai simpan disini kalian geser ke kanan Oke dan disini ada yang namanya menu untuk edit Jadi kalian tinggal klik di bagian edit seperti ini Dan disini untuk di bagian nama kalian bisa ubah Untuk di bagian kategori, untuk di bagian jam buka, nomor telpon, tambahkan situs Itu semuanya bisa Jadi kalian tinggal klik semisal untuk di bagian nama toko Kalian klik di bagian tanda panah guys kayak gini Lalu disini kalian bisa ubah-ubah Ataupun kalian ingin tambahkan foto juga bisa kalian tinggal klik tambahkan foto Dan setelah pengeditannya itu sudah selesai kalian tinggal klik di bagian kirim Karena disini otomatis akan langsung berwarna biru ketika kalian itu sudah setel untuk pengeditan guys Setelah itu untuk kategori kalian bisa klik di bagian kategori kalian ingin ganti Untuk lokasi jam buka, nomor telpon, ataupun bahkan situs Jadi seperti itu guys untuk cara mengedit lokasi kalian yang sudah terlanjur tersep di aplikasi Google Maps Dan kalau misalnya kalian itu untuk lokasinya memang sudah pindah ataupun ingin dihapus Itu juga cukup mudah guys Jadi untuk di bagian lokasi kalian tinggal klik sekali Untuk di bagian bawah sini guys Di bagian rute disini kalian tetap tinggal klik di bagian edit Lalu disini ada di bagian bawah tempat ini ditutup atau tidak berada disini Jadi kalian klik tanda panah Dan disini kalian pilih alasannya tutup sementara Ataupun tutup permanen Jadi kalau misalnya tutup permanen itu otomatis akan tertutup Ataupun kalian bisa langsung klik yang ini guys Tidak ada disini Jadi disini kalian bisa langsung tandain Setelah itu kalian bisa klik di bagian kirim Jadi seperti itu guys Untuk cara edit lokasi Ataupun cara hapus lokasi kalian yang sudah terlanjur Terdaftar di aplikasi Google Maps Semoga mengerti Untuk penjelasan kali ini Kalau masih kurang paham Tuliskan di kolom komentar di bawah Dan saya akan buatkan videonya untuk teman-teman semua Oke sampai jumpa di video king tutorial lainnya See you in the next time Akhir kata Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!